Ya, pada PHK melanda sejumlah perusahaan di Indonesia, setidaknya ada tiga perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawan selama sepekan belakangan ini, yakni ada Shopee, Indosat, dan... Salah satu raksasa e-commerce Asia Tenggara yakni Shopee, dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada skala besar. PHK ini akan terjadi di beberapa pasar utama Shopee termasuk di Indonesia. Iya, startup di ujung tanduk. Beberapa waktu terakhir sih disebut terjadi bubble burst. Sebuah fenomena yang saat ini ramai dikaitkan dengan PHK masal startup. Seperti yang diketahui, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK sedang terjadi di industri perusahaan rintisan. Apakah separah itu? Berapa banyak yang di PHK dan apa alasan sesungguhnya? Selengkapnya akan kita bahas. Kita semua tahu di Indonesia, UKM mengabsorb atau menyerap 93% angkatan kerja. Sedangkan para konglomerat, BUMN, Sembilan Naga, perusahaan asing multinasional menyerap hanya 7% angkatan kerja nasional. Bayangkan, walaupun angkatan kerja sudah terserap oleh UKM 93%, namun keberpihakan ekonomi nasional belum terlalu banyak memikirkan UKM. Buktinya, berkali-kali kita keluhkan, misalnya pinjaman usaha saja masih menggunakan mantra kaum kapitalis, yaitu perlunya adanya jaminan. Pasar UKM tidak ada proteksi atau perlindungan dari buasnya para pebisnis kaum kapitalis bermodal kuat. Undang-undang UKM dan perusahaan besar sama saja, bahkan banyak perundangan dan perizinan menguntungkan si besar. Izin makanan Bepom, misalnya. Itu semua seperti drama yang semua orang tahu, kecuali pejabat negara, bahwa dalam Bepom pasti ada orangnya para cukong besar. Di dunia rokok juga, misalnya. Pokoknya, the winners yang saat ini berkuasa para kapitalis besar, dilindungi undang-undang. Punya orang di lembaga perizinan, di mana mereka tugasnya memperlambat perizinan sertifikasi para UKM, tetapi mempercepat kebutuhan pebisnis kapitalis. Semua orang tahu hal-hal seperti ini, kecuali pejabat tinggi negara. Terlalu steril data informasi ke mereka. Mengapa? Ya mungkin yang memasukkan data ke pejabat tertinggi dan tinggi negara tersebut? Ya para kapitalis oligarki tadi. UKM suaranya nggak terdengar jadinya. Kembali ke masalah UKM. Di tahun 98, resesi banyak memunculkan kafe-kafe tenda artis, alias UKM jadi solusi. Dunia UKM tumbuh, nggak ada matinya. Di tahun resesi 2008, UKM melesat. Di tahun 2020 ini, bagaimana UKM nasibnya? Hugerah. Kalau tidak cepat diperangi corona, maka Indonesia bisa nggak selesai-selesai masalahnya. Jakarta akhir April bisa turun pandemiknya, tapi Makassar mungkin baru mulai naik. Jabar baru mulai naik. Jabar 2 bulan kemudian pik dan turun. Kemudian Kalimantan baru mulai naik. Gitu aja terus karena keputusan pejabat yang kayak orang lagi dansa cacat. Maju-mundur, maju-mundur, pagi tempe, sore kedele. Efeknya UKM ambiar. Karena perangnya lawan corona, pilih main panjang, pilih rubber set. UKM kalah nafas, bos, kalau kayak gitu. Lalu apa yang terjadi sebentar lagi? UKM bubrah. Maka ada gelombak yang lebih parah dari corona, yaitu badai pengangguran. Kalau UKM memphk separuh pegawainya dalam 3 bulan ke depan, maka 4 bulan dari sekarang ada 40% orang nganggur. Tak ber-income angkatan kerjanya dan ini mengerikan. Solusinya bagaimana? Begini saya kasih saran. Dan ini pemerintah yang bisa menjembatani. Bahkan pemimpin tertinggi Indonesia harus segera turun tangan. Kita sederhanakan permasalahan bisnis sebentar. UKM paling cepat menyerap angkatan kerja. Setuju ya? UKM unggulan kalau kita kembangkan cabangnya yang manajemennya bagus, produknya unggul, bahan bakunya lokal kita fokuskan. Pasti berkembang cepat. Misalnya kita ambil contoh, bakpia kukus Jogja. Bakpia tadi buka cabang mungkin bisa di 10 kota di Indonesia. Lalu ayam geprek Bensu mungkin bisa berkembang cabangnya lebih dari 500 cabang dalam 2 tahun ke depan. Dan di setiap cabang mereka bisa memperkerjakan antara 20 sampai 40 tenaga kerja. Jadi 10 cabang bakpia kukus akan memperkerjakan 400 orang dalam setahun ke depan. Geprek Bensu akan memperkerjakan 1.200 orang dalam 2 tahun ke depan. Ini gambaran sederhana. Apa grand plan ekonomi UKM kita ke depan? Kenapa sih para pejabat itu dan elit partai mikirnya itu rebutan anggaran APBN aja? Kok bukan mikirin bagaimana APBN bisa naik 3 kali lipat tanpa menekan pajak? Mengapa mereka tidak memikirkan bagaimana menaikkan taraf hidup rakyat 3 kali lipat dari sekarang? Bagaimana kita tidak bergantung kepada produk asing? Bagaimana semua ini terjadi dalam waktu cepat? Kayaknya nggak ada yang memikir kayaknya memang nggak peduli atau lebih parah lagi. Memang tidak mampu. Kita menengok sejarah sebentar ke Amerika di mana di tahun 1885 sampai 1920 adalah periode seperti saat ini di Indonesia. Oligarki, para industrialis, para elit kapitalis menguasai jalannya pemerintahan. Mereka berpatokan bukan kepada siapa pemimpin Amerika yang terbaik. Namun semua presiden harus punya kuitansi pada mereka. Jadi, para kapitalis elitis ini punya kendali atas jalannya kebijakan yang pastinya selalu berpihak pada kepentingan pengusaha elit. Kapitalis elitis ini selalu berpihak kepada siapa yang menang dan mau menerima kuitansi dari mereka. Bukan siapa yang terbaik. Bukan siapa yang membawa kebenaran. Kalau kita andaikan saat ini GDP negara kita adalah 1,1 triliun dolar atau 16.000 triliun rupiah. Yang mana yang 2.500 triliun adalah APBN yang 13.500 triliun rupiah adalah swasta. Dari 13.500 triliun tadi, oligark dan kapitalis elitis menguasai 10.000 triliun rupiah. UKM dan buruh yang 99 populasi rebutan yang 3.500 triliun rupiah. Semua ketidaksetaraan yang telah terjadi lama ini sejak 6 presiden terakhir setelah Soekarno. Ya begini ini, masih mau. Mereka dengan gaya yang sama menjabat lagi. Amerika, kita kembali ke sana. Amerika sejak Grover Cleveland di 1885 sampai Woodrow Wilson di tahun 1921. Negara dikuasai oligarki. Di mana peraturan industrialis itu kejam sekali kepada buruh. Misalnya, hanya libur satu tahun satu kali yaitu pada 4th of July. Kerjanya pun 9 jam. Tanpa jaminan kesehatan. Tanpa jaminan keselamatan kerja. Amerika terlihat maju. Yang kaya, nambah kaya. Namun, kemiskinan di mana-mana kala itu. Semua akhirnya dirusak oleh Warren Harding. Presiden Amerika berikutnya. Menggantikan Woodrow Wilson. Yang dirinya mungkin bukan presiden Amerika yang terbaik. Bahkan mungkin yang terkorup. Namun, dia menghancurkan banyak kebijakan yang pro-elit. Sehingga terus membawa masalah ekonomi di Amerika. Hingga puncaknya di tahun 1929. Black Monday. Runtuhnya Wall Street yang baru di-recover sejak FDR atau Franklin Delano Roosevelt berkuasa di tahun 1933. Yang memulai program New Deal yang memprint money. 100 bilion USD untuk membangun UKM, infrastruktur, dan industri di Amerika. Fakta meranglik. Selama 1885 hingga 1920-an, kekayaan elit Amerika adalah 90% GDP Amerika. UKM hanya 5%. APBN hanya 5%. Namun, sejak 1930-an tersebut, kekayaan oligar sekitar 40-an persen. APBN 30-an persen. Dan UKM 30-an persen. Balan sekali negaranya. Yang semua itu diawali dan dirusak oleh Warren Harding Administration. Akankah di tahun 2024 ada tokoh perusak itu di Indonesia agar elit kapitalis, APBN, UKM, dan buru rata semua. Tapi kayaknya ngimpi kali ya. Kita perhatikan calon pilot yang mau balapan di tahun 2024. Mana perkataan mereka yang mengatakan strategi meningkatkan kesejahteraan hingga 3 kali lipat itu. Dari saat ini. Mana? Mana perkataan mereka bagaimana membuat Indonesia menjadi independent energy, independent pangan. Tidak bergantung dana asing. Mana? Kok kalian gak tanya sih mereka? Atau jangan-jangan mereka gak tau juga? Kemahang kewailah. Yang penting joget-joget dulu, tiktokan, IG-an, yang membuat banyak viewer dan like. Mumpung jabat, pakai sarana Pemda dan sarana negara buat kumpulin massa dan melakukan prakampanye. Plus, pakai uang Pemda dan uang negara, undang wartawan sebanyak-banyaknya. Dan diekspos. Gini deh, kita ingatkan mereka aja deh. Biar nanti waktu mereka jabat, gak ngeles-ngeles cari alasan. Karena beda apa yang diomongin di kampanye. Beda dengan apa yang didapatkan rakyat. Kita mulai dari data demografi. Demografi Tiongkok, usia rata-rata saat ini adalah 36 tahun. Di tahun 2027 diperkirakan rata-rata usia penduduk Tiongkok adalah 49 tahun. Di tahun 2100 diperkirakan penduduk Tiongkok yang saat ini 1,4 miliar jiwa. Diperkirakan hanya 1 miliar saja. Susut dan tua di atas 55 tahun rata-ratanya. Amerika saat ini rata-rata penduduknya adalah 39 tahun. Di tahun 2070 Amerika diperkirakan 50 tahunan rata-rata usia penduduk Amerika. Seperti di Eropa Barat saat ini. Usianya di atas 40-an. Artinya apa? Mengapa kebijakan mereka, negara Eropa Barat, Amerika, juga Kanada, memudahkan imigrasi masuk ke Amerika, masuk ke negara mereka, untuk menambah warga negara mereka dari negara lain yang dicari, yang muda-muda, dan agar beranak-pinak di negara barat itu. Agar usia rata-rata negara mereka selalu mudah. Itu prinsipnya. Usia muda, usia dinamis. Lincah. Kalau tua-tua, gerakannya tidak lincah. Dan membahayakan nation threat negara mereka. Kita ke Asia. India saat ini 24 tahunan rata-rata penduduknya. Indonesia 27 tahunan rata-rata penduduknya. Artinya di tahun 2045, dua negara ini akan menjadi negara paling lincah, paling fit secara fisik. Usia matang 33-35 tahunan rata-rata ketika tahun 2045 penduduknya. Inilah masa championship itu. Tinggal secara otak dan secara mental bagaimana? Nah, inilah mengapa bukan saja usia yang dibandingkan, namun mental dan pengetahuan penduduk serta strategi bernegara menyebabkan banyak pengamat luar negeri lebih memilih India sebagai the next China, bukan Indonesia. Karena bukan faktor demografi, namun faktor mental, pengetahuan, dan strategi bernegara India lebih world class dibanding Indonesia. Ini kurang ajar. Ini bikin panas sesungguhnya. Yang panas hati dan semangat, ya hanya yang nasionalisi, kalau yang mendukung sekarang belum tentu. Bahkan sebagai oposisi pun, mereka hanya panas doang. Gak ada solusinya juga. Nah, inilah ngeledeknya Boseman ya. Tapi ini wake up call. Kita bahas data pengamat ekonomi tentang India terlepas dari keterampilan manajemen mereka, di mana ada 78 CEO perusahaan multinasional adalah diaspora India, keturunan India. Kita ke Alutsista, buatan India, alat perang. India memiliki pesawat tempur buatan mereka, Hak Tejas, dan kapal induk Infikran, dan memiliki lisensi Sukhoi Su-30. Dan semua itu sudah lebih dari 272 pesawat jet tempur tersebut dibuat di dalam negeri India. Sekarang ke keuangan. Secara neraca perdagangan, India dan Amerika adalah 10 kali neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika. India dengan Tiongkok neraca perdagangannya, 2 kali neraca perdagangannya Indonesia dengan Tiongkok. Jadi piecal, supaya Indonesia jadi negara super power di tahun 2045. Wess mulai paham? Sikat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!